Oke kita ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video tutorial file da1 ref15 februari versi rdp4 disini diminta untuk menentukan passwordnya silahkan masukkan passwordnya yang sudah diberikan pada saat tft maupun pada saat pelatihan lalu kita tunggu untuk munculan dari dia satu ini perlu diingat dia satu ini adalah file yang merangkum seluruh perhitungan hasil D1 di seluruh kelurahan at baik itu dalam satu kecamatan maupun dalam satu dapil tergantung kita taruh dia satunya ada di folder mana dalam khusus ini saya letakkan file da1 ini di folder berau gunung tabur di sini ada kurang lebih ada 25 item 25 kelurahan yang kita anggap sudah diisi D1 nya TPS nya ehm Mari kita lihat setelah kita buka tadi kembali lagi ke dia satu di sini diminta untuk enable editing kita ingin edit ingin melihat hasilnya kalau ada pertanyaan seperti ini maka enable saja karena kita butuh untuk mengeditnya untuk menuliskannya kemudian di sini juga ada makro kita enable content juga nah disini ada dua tombol yaitu tombol cek file dan tombol bersihkan data bagi teman-teman yang belum ada tombol bersihkan data Oke nanti akan kita sampaikan lagi revisi berikutnya untuk di a1 kita hanya ingin menyampaikan untuk yang cek file dulu pertama ada worksheet files kita ingin cek dalam satu folder ada file apa saja dan kita perhatikan disini sesuai dengan folder yang kita inginkan tadi folder dimana di a1 kita taruh maka si tombol ini akan mengambil seluruh nama file kelurahan kecamatan kecamatan kota provinsi dan seterusnya untuk dimasukkan dalam satu worksheet ini kelurahan-kelurahan yang sudah ada dalam satu folder ini tadi yang saya katakan apakah ini kecamatan kah dapil kah provinsi kah selama file kelurahan ini ada dalam satu folder kelurahan dalam satu provinsi kah kelurahan dalam satu kecamatan atau kelurahan dalam satu dapil maka kita akan bisa ambil seluruh data nah langkah kedua untuk mengambil data disini masih kosong kelurahannya masih kosong juga angkanya juga masih kosong kita tidak perlu maaf ini termesu tidak perlu menuliskan disini cukup tekan tombol get data saja untuk seluruh dprri file dprri di da1 akan diambil oleh da1 ini dan akan menyampaikan berhasil mengkabungkan tabulasi 25 kelurahan tadi klik ok lalu kita akan lihat disini nama kelurahan juga sudah ada hasilnya juga sudah ada hasilnya nol ya tentunya memang dari sananya nol ya kita kita anggap sudah diisi Oke inilah yang diperlukan saat pleno PPK untuk mengetahui kelurahan mana yang terdapat error dan kurang mana yang bisa lanjut atau sip dari sini akan bisa kelihatan juga SLM nya ya SLM dari hasil dprri tadi ya ada yang sudah terisi yaitu kelurahan nah ini dia kelurahan sambu samburakat kelurahan samburakat di baris bawahnya ada yang sudah diisi ada pun yang belum diisi ya tinggal kita tunggu saja apakah ada file yang akan diisi atau tidak nah dari sini bisa kita katakan bahwa file da1 sudah terisi dengan link-link ke file da1 kelurahan oke bahkan dengan satu tombol tadi kita bisa lihat hasilnya di sini begitu juga dengan provinsi klik get data kemudian kokap klik get data nah nanti akan dengan sendirinya akan mengambil seluruh file untuk dprd kota kaupaten dan menampilkannya di halaman bawah berhubung dprd kota kaupaten belum ada input tadi hanya dprri maka belum menampilkan apa-apa nah begitu untuk versi yang sudah ada tombol bersihkan data jika ingin membersihkan data da1 ini ya untuk mengulangi lagi maka bisa klik bersihkan data maka seluruh file data-data yang ada di sini hilang semuanya oke demikian senantikan terus dia satu versi berikutnya gunakan versi yang sudah di terima sambil menunggu versi yang baru Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati